Yuk kita bersama menjaga desa Karena ini desa kita semua Yuk kita berjuang dan kita pupuk Demi masa depan desa kaum lu Arah pohon Arah pohon Terima kasih Selamat berjumpa kembali dengan kami Kaung Luwuk Subang Channel Dimana channel ini menceritakan aktivitas warga masyarakat desa Kaung Luwuk Baik sosial, ekonomi, budaya, para wisata dan juga lainnya Kali ini saya sudah berada di salah satu kampung atau lusun Ciberem Desa Pamulihan Dimana kami berangkat bersama kelompok ternak domba untuk melihat langsung ke lokasi peternakan kandang domba Saung Tani Untuk lebih lanjut agar kita tahu lebih banyak tentang Saung Tani ini mari kita saksikan selanjutnya Assalamualaikum Wih sehat pesat alah Awas Hujan dari jalan terkira-kira Alhamdulillah Alhamdulillah Tepis seger Gimana Kelompok terakhir di tahun iya Kira kiri ayah koramil mohon hati meneh pas koramil di kiri eh di kanan jadi ayah jalan meneh koramil tehnya yuk bangunan koramil nah kali diana di kiri ayah palapatan masuk kadinya masuk mobil kaditu parat saya kelompok terakhir kelompok pede sejahtera hahaha Insya Allah panggintan tapi Baus s-n-dia kan gitu kan tuh atur Nuhun asyaratur Rahmi kadir palura katilu kali Apun tenk panampia Nana Bas Ajan paling ukur kopi-kopi w Di jama-mana Alhamdulillah kopi gitu aduan hatur Nuhuntos percantan kak simpuring kak saungta nih Kang oh pengadaan dia pengadaan dan bibit-bibit gitu nya bibit, kalau belajar lah belajar, dari skala 20, 70 ekor kehanap belajar, per orang skala usaha kecil, 20 ekor sampai 50 ekor satu orang, usaha skala kecil, usaha menengah, di doma 50 sampai 200 usaha menengah usaha besar, 200 ekor ke atas, terus usaha besar, jadi lah 20 kehanap mah diajar usaha cocok ker, kelompok nah kita juga kan mudah-mudahan dengan bentuknya kelompok-kelompok intina bikin memperdayakan perekonomian masyarakat sesuai dengan program pemerintah di bidang hewani, abdi pangginter di bidang hewani, saya ngambil ternak doma karena lagi besoknya sangat rendah kan gitu dan itu tidak begitu di awal tidak begitu menyita waktu lah kecuali nanti kalau sudah banyak berkembang fokus terhadap ternak doma kalau sekarang kan di awal mah kita masih bisa melakukan sampingan yang lain nanti kalau sudah berkembang mudah-mudahan kelompok ini akan kita terus bina akan kita terus mendampingi supaya tadi ternak itu bukan hanya sekedar menjadi sebuah awal sama cengcerengan bukan sampingan kemah harus jadi tapi harus menjadi sebuah usaha yang betul-betul mampu menjadi pokok tinggal di kampung tapi kita tetap penghasilan yang sangat menguntungkan mohon insya Allah bangintan tuapi sengaja setiap kelompok langsung dibawa ke DT biar mereka satu mengetahui kondisi yang sebenarnya kedua mudah-mudahan juga menjadi motivasi buat mereka mohon harus harus Pak Ustadz dia seberhiji menginguti keserangan ya T tadi T 50 ekor ke bawah hemah skala kecil satu orang keserangan Nyalira jadi YT populasi teh kirang langkung 50 ekor sendiri sendiri jadi tiasa keurus ngarit ngurus domba tapi catatan anak hiji bangpakan jadi kedah-gaduh tempat lahan bangpakan khusus gitu upami balik dikelola mende abu upami ngadadak ngarit ngancelen warepo malkap harap jadi seharitnya sakit marah terkanggung enjing seharitnya mobil tapi ngaritnya tijam dalapan wikah jam sebelas tiga jam terkanggung mobil dari pakan penguat hanya sabarannya hanya 2-3% dari bobot badan jadi 10-20% hijauan dari bobot badan mongan mongan kenafsum makan mongan 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 biasa ayah yang nganggung hampas tahu kami tadi nganggung hampas tahu teh karena jukutnya kirang respon tidak terlalu respon dui kalalingi itu barasi tinggal doma kantos bala lenu patungan anak tapi masih gandeng margina masih haus itu tak kaya ngiri kopi baring ngopi jadi lamun ngingudoma 10 sikit dirubung 10 orang bareng paeh kebina bina bina gitu kalah 50 50 50 anak-anak jt abima upang tes overload 50 temampu udah dijual alhamdulillah posan atur nunggisan ya tercampur kopi ini ngopi pemeriksa ngopi sop patah api raya saung tanin laya diduk sedayana ya segering tepang di sarang pausa dia di saudari nando opi sedayana pemeriksa alhamdulillah kita sudah ngobrol panjang terkait dengan perkenakan alhamdulillah ini kita bersama kita menjalin selatulah ini mudah-mudahan dengan jaringan selatulah ini membuat minimal bermanfaat bagi kita semua dan menjalin kelompok-kelompok yang akan mengguruti di dunia perkenak terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi berkuali dan berkuali marahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati